Coba perhatikan Rubah ini sepertinya sedang memanggil si pemilik rumah yang tak lain adalah si Pak Tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Kedatangannya kali ini seakan ingin membalas kebaikan hati Pak Tua. Kejadian bermula beberapa hari yang lalu saat Rubah ingin mencari makanan, namun sayangnya ia tersangkut ke sebuah jaring yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melepaskan diri, namun dia tetap saja tersangkut di jaring itu. Beruntungnya, hal ini ditemukan oleh seorang lelaki tua pehuni rumah tersebut. Sebelum menyelamatkan Rubah tersebut, Pak Tua sudah menyiapkan alat penyelamatan terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, Pak Tua langsung menggunting kawat tersebut. Tampaknya ia kesulitan untuk menggunting kawat tebal tersebut, namun ia tetap mencobanya demi untuk menyelamatkan si Rubah. Tampaknya Rubah mengerti bahwa Pak Tua berniat untuk menyelamatkan dirinya hingga dia bertindak kooperatif dan diam saja. Ia dengan sabar menunggu si Pak Tua memotong jaring satu demi satu tanpa perlawanan sedikitpun. Seakan dia berjanji dengan dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti dia akan membalas kebaikan hati Pak Tua ini. Setelah Pak Tua berhasil melepaskan jaring itu, Akhirnya si Rubah bisa menjalani hidupnya dengan kebebasan dan bahagia di masa depan dan tinggal satu buah tali lagi yang harus dipotong Pak Tua dengan sekuat tenaga dan akhirnya lepas dan si Rubah pun tidak langsung pergi begitu saja. Melainkan dia mengenali bau dari si pria terlebih dahulu. Siapa yang menyangka beberapa hari. Kemudian si Rubah datang kembali ke halaman belakang si Pak Tua dan seperti memanggil-manggilnya Pak Tua pun tak kalah terkejut saat melihat kedatangan Rubah itu. Pak Tua langsung menyiapkan daging untuk menjamu tamunya itu. Terima kasih orang baik.